Tahun 2023, banyak sekali hal baru yang menguasai kehidupan manusia Muncul yang namanya AI, ChatGPT, dan salah satunya yang paling populer adalah robot Di video kali ini kita akan membahas sebuah robot yang namanya adalah Robot Quincy Konon katanya robot ini adalah robot seniman yang bisa menggambar Saya akan membuktikan, saya akan mengajak Mr. Bandit akan berduel melawan robot ini Kita akan lihat siapa yang bisa menggambar terbaik Apakah saya dan juga Mr. Bandit ataukah Robot Quincy Ini dia robotnya, jadi ceritanya robot ini tuh dikirimin sama Mehdi Renaldi, salah satu sahabat aku Ini barangnya guys, yang kalian nonton di channelnya Mehdi ya ini Jadi katanya robot ini tuh jago gambar, bahkan dia bisa mengajarkan kita menggambar Kita akan coba guys ya, siapa yang bisa melukis terbaik Kita akan aduh gambar antara robot melawan manusia Kita langsung aja guys, jadi caranya robotnya akan diletakkan seperti ini Saya akan menggambar disini, Bandit akan menggambar disini Gambarnya sama, tutorialnya kita dengerin si robot Kita harus nyalakan dulu Bandit Sudah, dia akan pemanasan Kamu pemanasan juga Bandit Dan gambar pertama yang akan kita buat ini, apel Oke Let's begin by drawing an ear shape line Oh, ear shape line Yang bikin bentuk Dia bilang, bikin lingkaran seperti daun kelinga Di bagian atas setengah lingkaran besar, di bagian bawah setengah lingkaran kecil Oke, sudah Entah pak, saya ulang pak, ini salah Robot sudah menang kalau begitu, dia mana bisa salah Lanjut Now that you have an ear shape, repeat this shape on the right Bagus juga dia guys, sejauh ini masih oke Kok aku lebih kayak gigi geraham kalau aku lihat-lihat Bandit jangan bikin malu, Enteh Ini apel malang Let's add a curve in the middle, at the top of the apple Oke, jadi dia bilang, apelnya sudah jadi nih Kita sekarang bikin tangkai di atas, nanti di tangkai ini akan dipasangi daun Dia bilang gitu Gampang mah tangkai doang ya, bandit yang bener, kok jadi sedotan Bukan pak, tangkai ini Dia bilang katanya saatnya mengisi detail Jadi seperti ini guys, set, set Bagian atas kanan ada lingkaran gini Oke Kita selesaikan dengan cara memberi daun Sudah Sudah Oke guys, kita lihat dulu Ini yang dibuat oleh Quincy Robot guys Aku sengaja melawan dengan yang ukurannya besar Aku juga melawan dengan ukurannya apel mana lagi Guys, kalian lihat guys Kalau menurut kalian, lebih bagus gambar manusia atau gambar robot guys Coba kalian yang menentukan guys ya Kita nggak akan menentukan Itu baru satu gambar, bandit Kita ganti gambar Yang kedua bandit, masih di ranah buah-buahan Oke Kita akan menggambar cherry Oh, dimulai dengan membuat circle Circle-nya aja Circle apa itu? Penyok Nah Nih Nih, nih guys, lihat Ini circle Ini kalau aku bikin dua jadinya lato-lato Circle nih Elipse bukan apa bukan itu Oh, disebelah kanannya buat Kecorek Oke Ada detailnya katanya bandingkan Salah nggak bikin ya Langsung Nah Guys, aku pede kali ini guys Lihat gambar dia Udah kecil Salah-salah lagi guys ya Nih, punya aku guys Bandingkan manusia We proud Human proud Human Let's draw the stalk to connect the two cherry Oke Start Harus connect katanya di atas bandit Finally Add two small leaves on the left of the stalk Now you have two cherry Jelek sekali daunannya Aduh Cepuk Oke guys Ini, kita kasih lihat Ini yang dibuat oleh robot Quincy Kecil Ngaco lagi, lihat guys Lihat nih Human proud Oke, lanjut lagi bandit Oke Kita udah nggak gambar Buah-buahan lagi Apa sekarang? Naik level lah Barang lah Ini, kita akan gambar Umbrella Ella Ella Quincy Ajari Perfect Lihat bandit Sempurna punya aku Punya membeletot Wah Gila Keren tuh bandit Wah Wah Kamu lebih nggak jelas daripada aku Kacau Punya dia curang sih Robot ya bandit ya Tapi bagus pak gini Oh disuruh Sisakan bagian kosong Katanya bandit Waduh Punya aku nggak center lagi bandit Let's draw the handle For our umbrella Loh kecil Long thin rectangle Sangat itu kayaknya Enggak Disuruh bikin persegi panjang Just above the first one And join the mark On the left side Oh Saya udah bikin Dari tadi sebelum dia suruh Ini payung yang dibuat oleh Quincy Dan ini yang punya aku guys Besar Bold Tegas Meskipun Tidak bisa center di tengah By the way Quincy ini sebenernya Memang ditujukan buat anak kecil bandit Untuk anak-anak kecil Yang mau belajar menggambar Kalau nggak punya guru les Pakai ini aja Semakin susah Oke bandit Oke Oke guys Kita akan buat semakin susah Sebelumnya Klik dulu tombol like guys ya Subscribe channel ini Menuju 20 juta guys ya Kita gaspol Berikutnya kita akan gambar Jaket Let's begin By drawing a short L shape On a slight angle Mirror this L shape On the other side Of the first one Oke Kebalikannya katanya Mirror Sudah Sudah Draw a straight line But don't worry We will magic these trousers Akan seperti celana panjang Tapi jangan khawatir Setelah ini akan disulap Menjadi cozy jacket Kok gitu Jadi celana panjang Beneran punya Disuruh bikin Persegi panjang Di bawah Untuk tangan Oke kita coba Ini kita sekarang Jadi ngikutin tutorial dia Sudah ya bandit Oke sudah Kenapa kertasmu diputer-puter Bandit Bikin saku bandit Ini adalah hasil Quincy Menggambar jaket Dan ini adalah hasil saya Mana punya bandit Ini untuk Ngejim Berikutnya kita akan Menggambar bunga Let's start by drawing the half circle At the top of the page Apanya itu ya bandit Sudah But this time Turn the two half circles Onto their sides All together You should now have four half circles Add four more half circles One half circle Between those that we drew Steps one and two Aduh Malah cacat nih jadinya Ini kuruan bakal kita pak Ini aku jadi salah Kayak domba pak Kita tuh kayak domba Draw a rounded M shape At the top Guys disuruh bikin huruf M sama huruf W Di dalamnya Dah tuh bandit Haduh kenapa jadi begini Gak terima aku bandit Dia pun gak marah apa ini pak Ini gara-gara aku dengerin arahan dia Gak terima kasih At the center of the flower Draw a circle Let's give the flower a step Up some detail From the center of the leaf Nih sudah jadi sepak lengkap dengan kumbangnya Saya bikin Guys kita Mana kumbangnya Ini gambar robot Quincy guys Gimana menurut kalian bunga yang digambar oleh robot Quincy Kalian lihat punya aku guys Ini waktu tutorialnya aku ngikutin dia guys Jadinya seperti ini Terus aku ulang Aku buat sendiri lagi guys Tanpa tutorial dia nih Jauh lebih besar Jauh lebih rapi guys Bandit sok-sokan Nambah ditambahin pot lagi sekarang Wah Luar biasa Itu bukan burung elang Itu burung SD bandit Berikutnya bandit Ini adalah bentuk yang lebih susah Kita coba gak usah dengerin dia bandit Kita tiru langsung dari contohnya Biarin dia menggambar sendiri Kita akan menggambar Monyet Gak tau aku tau Itu mata Dia baru sampe dagu guys Aku sudah jadi kepalanya guys Bandit nyontek mana Selesai aku bandit Guys dia belum selesai Aku sudah selesai guys Lihat guys Bandit kenapa kamu gambar burung hantu Monyet ini pak Kalian berdua lambat Oke Oke Butuh ekor Dia buat ekor guys Last Sudah pak Saya apa Ih Rudalnya X Ditato Aku juga bisa Guys ini hasil Monyet yang dibuat oleh Robot artis katanya Ini dia Jadi sekali lagi aku bilang ya guys ya Kenapa dia kadang tidak sempurna Karena tergantung dari kekuatan Pemasangan spidolnya ya Oke kita lihat ini Ini yang tadi aku buat dengan sangat cepat Dan bandit Burung hantu pak Kamu punya apa Monkey teenager Tuh lebih aneh ini monkey king Menurutku si alat ini lebih cocok buat Aurora Bandit Iya Memang ditujukan untuk anak-anak Seri long dikira kita belum selesai Belum selesai sudah Terakhir bandit Ganti kertas Kita akan menggambar Hugh Aku biarkan dia menggambar guys ya Bandit kamu bantu pencet-pencet bandit ya Aku mau menggambar yang bagus sekali ini Saya sudah selesai bandit Kok giginya kayak buaya Ini karnifora pak Jadi ini tuh sebenarnya akan membantu kita menggambar Kalau kalian ikutin semua tutorialnya step by step Kalian akan mendapatkan gambar baby shark ya bandit ya Cuman aku gak tau guys Apakah dia bisa menggambar dengan cepat atau enggak Cuman kalau dia gambarnya cepat bukan Quincy namanya Apa? Printer Tuh gambar mata dia Kita kasih lihat teman-teman Ini adalah gambar shark yang dibuat oleh Quincy Dan ini adalah gambar shark yang aku buat tadi Ini adalah saya Oke Intinya sih kalau menurut aku Ini tuh robot untuk belajar untuk balita Jadi dari cara dia bersuara Dari cara dia menggambar Ini gambarnya goresannya semua lebih cocok ke anak-anak Seperti itu teman-teman Tapi menurut kalian apakah nanti masa depan kita Bisa semuanya digantikan oleh robot Coba komentar di bawah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.